Ratusan warga menghadiri ritual memandikan dan mengganti kain kayu buit perbatang di situs Balong Keramat Tuk Pangeran Mancurjaya di desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawun, Kabupaten Cirebon, Senin 23 September tahun 2024. Menurut Raden Suparjaya sebagai juru kunci situs Balong Keramat Mancurjaya mengatakan bahwa tradisi ini merupakan puncak rangkaian maulid Nabi Muhammad S.A.W. di desa Kertawinangun yang digelar sepekan setelah panjang jimat di Keraton K. Sepuhan dan Keraton Kanoman setiap tahunnya. Cerita penemuan kayu ini dimulai saat Cirebon dilanda kemarau panjang dan Pangeran Mancurjaya mendapat tugas untuk mencari sumber mata air. Pangeran Mancurjaya yang mendapat perintah dari Sultan Cirebon berkelana ke arah barat Keraton Cirebon dan sampai di kawasan hutan belantara yang kini menjadi wilayah Kecamatan Kedawun, Kabupaten Cirebon. Pangeran Mancurjaya pun mengambil dan menghentakkan kayu tersebut ke tanah untuk mengecek keberadaan sumber air. Tiba-tiba air memancar dari selat tanah yang dintak kayu tersebut. Hentakan kayu dan tanah menimbulkan bunyi itu sehingga tempat ditemukannya kayu itu dinamakan desa Tuk hingga saat ini. Ritual ini sangat menarik perhatian baik warga setempat bahkan sampai banyak yang hadir dari daerah lain seperti kuningan. Dindramayu dan Majalangka mereka berdesakan untuk sekedar melihat prosesi dari mulai pengangkatan buyut kayu perbatang dari dalam balong keramet hingga memandikan serta memberi kain kafan. Kemudian akan didiamkan sehari dan akan dikembalikan ke balong keesokan harinya. Selain menyaksikan jalannya prosesi masyarakat yang sengaja hadir berharap dengan menyentuh dan berdua di depan kayu bulut perbatang keramet tersebut akan mendapatkan berkah atau istilahnya ngalak berkah. Prosesi upacara ini dihadiri oleh Pati Sepuh Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Gumelar Surya Diningad serta Panglima Tinggi Macan Ali, Prabu Dias Mahadewa serta Budayawan Ahmad Tantawi dan ketinggalan keluarga besar Wagi Jati juga hadir camat kedawung M. Firdaus AG dan Kuul Disa Kertawinangun, Dedi. Terima kasih.